Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Luansa Perjalanan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kabit Diskopirindagin, Provinsi Jawa Barat, EMC Jaimah bersama jajarannya mengunjungi UPTD Pasar Cipanas dalam rangka persiapan penilaian pasar rakyat Cipanas untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI pada selasa 23 Mei 2023 kemarin. Adapun kedatangan EMC Jaimah didampingi Kabit Koperasi Perdagangan dan Industri Cianjur disambut oleh Kepala UPTD Pasar Cipanas Widya Pratiwi. Dari Cianjur Jawa Barat, Tubagus Rahmat, Nusepiangan mengabarkan. Provinsi Jawa Barat yang adanya RPJMG 2018-2023 di dalam misinya yaitu misi keempat bahwa ada pasar rakyat juara. Di dalam pasar rakyat juara itu diantaranya yaitu memberikan bantuan berupa SNI Bank SNI Pasar Rakyat 8152 2015 yang diperoleh di pasar Cipanas Cianjur ini pada tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun ini di tanggal 3 November 2023 dan akan dilanjutkan untuk tetap menjaga kebersihan dan sesuai dengan 46 persyaratan SNI Pasar Rakyat 8152 2021 di tahun 2020. Kami berharap kepada penerintah kami Pak Bapak Cianjur khususnya untuk mengelola pasar Cipanas Kabupaten Cianjur untuk tetap terus menjaga kebersihan dan menjaga SNI ini dengan sebaik-baiknya supaya tetap bersih dan juga semua pedagang, bahagia, pengelola, sejahtera dan juga untuk pembeli sangat senang untuk berbelanja di pasar rakyat. Jangan sampai pesan pasar rakyat ini becek, kubuh dan tidak mau datang ke pasar rakyat namun dengan seperti ini semua lapisan masyarakat bisa datang ke sini dan bisa berdaya saing dengan pasar modern. Harapan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa apresiasi kepada pengurus dan pengelola dari pasar Cipanas Kabupaten Cianjur dan tentunya dengan SDGK Kabupaten Cianjur dan juga pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menjadi juara terus menerus. Terima kasih. Kebetulan kami baru mendengar kabar bahwa sore kemarin itu kita akan ada kunjungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat beserta dari Dinas Indag Provinsi Jawa Barat itu bersamaan untuk melihat sejauh mana implementasi sertifikasi SNI di pasar Cipanas. Kira-kira apa yang dipersiapkan oleh pasar Cipanas sendiri, Bu? Sebetulnya persiapan tidak terlalu banyak hanya kita perlu menekankan kebersihan, keamanan dan SOP beberapa SOP di pasar Cipanas. Kira-kira ini kan masih dalam tahap penilaian juga ya, Bu? Nanti menuju ke perpanjangan itu ya. Nanti di akhir tahun ini ya, Bu? Ya. Kira-kira apa dan optimis apa dan juga harapan apa, Bu? Kira-kira. Ya, melalui lah kami sangat optimis mengenai perpanjangan sertifikasi SNI pasar rakyat Cipanas ini. Kita, walaupun memang nanti ada kemungkinan, apa namanya, pihak penyelenggarannya tidak Sikofindo, tidak yang awal kita meraih sertifikasi itu tetapi sekarang kalau tidak salah itu adalah BSN. Dan kita sangat optimis bahwasannya kita bisa dan dapat memenuhi 45 kriteria yang akan nanti diperserahkan di sertifikasi SNI mendatang. Janganlah? Janganlah! 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 Janganlah!